Intro Hai kawan, bertemu lagi dengan ku bikin krim Kembali lagi di Sunset SMP Season 4 Barusan aja aku ketemu matem kawan Pihak dari adu domba Elbonia dan Plank Bolitan Yup, aku hampir aja dihasut ke dalam organisasinya Tapi tentunya aku udah tobat ya Aku gak mau lah aneh-aneh lagi Jadi sebisa mungkin aku bakal ngobrol sama dia Dan berusaha tolak ajakan dia ya Tapi sambil aku ngobrol sama dia Aku juga akan berusaha buat dapetin informasi tentang organisasi dia Gimana ya jadinya ya Wow, mungkin kalian bisa dukung aku kawan Dengan like video ini sekarang juga Please like ya, like Dan coba cek di bawah kalian udah subscribe apa belum Kalau belum boleh kalian pertimbangin buat subscribe-nya Gratis kok Bergabunglah dan krim tim Jadi tadi aku ketemu matem Semuanya dimulai dari ketika aku duduk memikirkan segalanya Di lapangan bola sekolah Suns Hai Biken Loh, matem? Lagi ngapain Biken disini? Lagi ngegalom, lagi cilin Menara topi bintang Mau ikutan kah? Jadi so sweet kah? No thanks Iya, aku juga menyesali perkataanku barusan Nggak, aku gak jadi ngajak kamu melihat bintang bersama No, kenapa makin lama makin mojok kita? Gini, 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 gini Kan aku denger-denger nih Ya, kamu kan lagi sedih ya Kayaknya ya Iya, terus maksudmu apa? Kamu mau ngeledek? Mau ngeledek? Bukan, bukan gitu Biken Tenang dulu dong Kok tapi betulnya kok kamu tau aku sih? Kan kamu ada di daftar nama kelas A Aku kan ketua kelasnya aku tau ini Tau semua siswanya Bener, ketua kelas aku sendiri Gini Biken Biken kan katanya lagi sedih, ya kan? Ya, aku gak mau nyebut kesediannya apa Biken pasti udah tau juga, kan? Iya, maaf aku gak tertarik sama cowok penghibur ya, sorry Jadi ya Aduh, kita bukan mau menghibur Biken Oh, jadi kamu pengen biarin aku sedih Oke, fine Bukan gitu Jadi kamu kesini buat Eh, social distancing Social distancing, jangan gay Oh ya, social distancing Gini deh, sebelum ngobrol deh Mending kita kasih makanan dulu tuh Aku punya makanan buat kamu Gimana? Gratis gak? Gratis lah Oke lah Gratis lah Nah, baru kita bisa ngomong kalau begini ya Baru bisa ngomong Nah, nanti ada hadiah lagi Kalau misalkan ngomongnya lebih panjang Oh, oke, oke, oke Mau nambah billing berapa? Sejam, dua jam? Mau pesan semalam? Biken kan lagi sendiri ya Kayak udah diusir juga sama temen Biken sendiri ya Sahabat Biken sendiri ya Sebentar Kok kamu tau? Kamu tau dari mana informasi itu, ha? Siapa yang membocorkan informasi itu? Enggak, emang kayak banyak banget yang nyebut Terus katanya negara itu ancur Aku gak tau itu nama negara Elbonia ya Katanya ancur Dasar PlankPolitan sama Elbonia suka gosip Bocor aja, bocor aja Yaudah gimana? Iya, makanya aku juga gak tau Tapi kayak Aku sih pengen ajak Biken sih Ke Jadi warga biasa aja Mau gak sih? Kayak Biken gak capek emang Kayak Terlibat dengan peperangan Mulu gitu Maksudmu warga biasa Emang kamu punya negara? Aku gak punya negara Justru itu Aku ajak Biken Kita gak usah negara-negaraan Jadi Aku punya temen Namanya Genah Aku tinggal berdua sama mereka Sama dia Dan aku hidup tenang Jadi kalo misalkan kayak Lagipada perang gitu Aku gak gimana-gimana Dan Aku punya jaminan buat kamu Kalo kamu hidup disana Toilet gratis? Toilet gratis? Jangankan toilet gratis Kamar AC ada E-e gratis? Maksudnya boleh e-e dimana aja? Boleh Karena kita ada pembantunya Sorry aku gak murahan Ayo godain aku lagi dong Sorry aku gak murahan Oke 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 Godain aku lagi dong Godain aku lagi dong All try All try Karena aku melihat Dari sisi kamu ya Kayak kamu tadi keliatan Kayak lagi banyak pikiran banget Kayaknya aku gak tau Karena kamu juga belum cerita Sama aku Kenapa kamu bisa diusir ya Aku juga masih gak Gak expect sih Kamu bisa diusir Dengan temen kamu sendiri ya Memang ya Dunia itu jahat Ya tapi itulah namanya hidup ya Kadang ada seneng Ada sedih Ya gak apa-apa Aku lagi menggalau disini Memikirkan segalanya Makasih loh udah nemenin aku Ngobrol sih sebenernya Santai Aku tuh selalu Menemani orang-orang yang membutuhkan Bikin tau Aion gak sih? Eee Iya tau Kenapa ya? Dia itu Sempet Tersiksa Atau Merasa Direndahkan Dia pernah cerita sama aku Ini aku cerita salah satu orang yang Pernah direndahkan oleh negara Itu yang hancur ya Apa tadi namanya? Albonia ya katanya Oke Iya ya Aku gak tau hubungan dengan negara itu sih Cuman aku pengen Pengen Aion seneng gitu Dulu bener-bener sama posisinya kayak Bikin Oke Jadi aku selamatin Aion Untuk tinggal di rumah aku Jadi dia bebas mau ngapain aja Pokoknya dia hidup tenang Dan gak ada perang-perangan Dan sekarang hidupnya dia tenang banget Bener-bener happy banget Bikin gak mau Jadi kayak gitu Jadi secara gak langsung Perumahanmu itu kayak panti jompo Buat orang depresi ya Bukan sih Aku pengen jadi kayak Menambah temen juga Jadi kita kayak punya persahabatan lagi gitu Kayak best friend New best friend Kayak kita hidup bareng Seru-seruan Dibanding kita harus bikin perang Kayak gitu Aku gak tau men Biling kita ngobrol udah mulai abis men Kamu mesti kasih aku bayarin lebih lagi men Kayak You know you know Bukan gak makanan doang You know Ini bukan sekedar makanan Itu real item Oke Ayo kita bicara lagi Ayo Ayo sekarang baru duduk lagi Duduk lagi Santai lagi Santai lagi Bisa bicara lagi ya Bisa bicara lagi ya Kalau boleh tau disitu ada siapa aja ya Kan aku pengen tau juga Ntar kalau misalkan aku tinggal disitu Aku sama siapa aja Rumahnya gede Dan itu cuman agak-agak sama ayah namaku Rumah aku tingkat 2 Jadi bikin bisa mau tinggal di kamar atas Atau di kamar bawah Ada ruang kimisnya juga Daripada bikin sedih kan bikinin perang Bikin gak capek emang Bikinin perang mulu gitu Terus emang gak sedih Diusir sama temen sendiri Padahal bikin Bikin negara itu susah-susah Well jujur emang sangat menyakitkan hati sih Tapi you know what Kadang Kita harus maafkan temen Makanya sekarang aku lagi galau Memikirkan segalanya Kamu maafin dia bikin Emang berat sih Makanya ini lagi proses memaafkannya cuy Doain aku supaya aku bisa maafin dia Kamu yakin bikin maafin dia? You know what Mungkin salahnya di aku Malah seharusnya aku yang minta maaf Aku juga gak tau Kamu ngajakin aku buat tinggal disitu Tapi Aku pengen tanya dulu Gedean mana sama sekolah? Tempat rumahmu gedean mana sama sekolah? Hampir sama 11-12 jujur ya Gedean mana tapi siapa yang 12 ya? Siapa yang 12 ya? Kayaknya 12-an aku deh Hmm Aku harus bilang bapakku Untuk meng-upgrade sekolah Kamu punya bapak? Sugar daddy Siapa dia? Di kepo Pengen tau ya Loh Canda 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 Dia itu kampung halamanku Aku agak susah untuk melepaskan ya Jadi kalau misalnya aku pengen Ikut kamu Aku perlu waktu cuy Buat mempertimbangkannya Well Maksud aku bukan kamu ikut aku Tapi kamu gak boleh ke plank politon Itu justru Justru itu Aku mau nyediain rumah tempat kamu Untuk tenang Nanti Kalau misalkan kamu mau balik kesana Itu pilihan beacon Bukan pilihan aku Tapi At least sekarang beacon tuh Kayak Hidup tenang Gitu kan Kayak Beacon tuh sebelum balik ke naik Siapa naik dia katanya Temenmu itu ya Iya Terus katanya Beacon bisa Bisa jadi minta maafnya juga lebih tenang Kata-kata juga lebih enak Gitu Jadi aku pengen Beacon tuh relax dulu Baru bisa minta maaf Well Kalau kamu bilang Kayak aku kesana untuk relax Atau untuk bersantai Emang ada pijat plus plus Emang ada yang plus plus Apa bedanya dengan aku duduk disini Matem aku ngerti niatmu Aku ngerti niatmu itu bagus Beneran deh Cuman aku perlu waktu cuy Aku perlu waktu buat nentuin Apakah aku ikut kamu atau enggak Soalnya Soalnya kan ini Salah satu pilihan hidupku Aku gak mau menyesal lagi Memilih pilihan hidupku Buat apa perlu waktu beacon Ini untuk sementara aja Matem Please jangan maksa Aku gak maksa Kamu mulai terlihat mencurigakan ya disini ya Enggak beacon Masa aku mencurigakan Orang aku datang baik-baik Yaudah kalau gitu please Kasih aku waktu Kira-kira berapa lama Kapan-kapan Liat aja nanti Kabur 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 Guys hampir aja guys Hampir aku ditargetin matem guys Aku berusaha sebisa mungkin Buat sepasif mungkin coy Senetral mungkin Supaya dia gak tau Kalau misalnya aku Udah aliansi sama Elbonia Dan Supaya dia gak tau Kalau misalnya aku Tau kalau misalnya dia pelaku dari segalanya Oh my god Aku mesti kabur Ini woy Nah tadi sambil ngobrol itu Aku berusaha buat Ngorek gitu loh Ngorek kayak info-info Dari matem Organisasi dia yang adu domba itu Ada siapa aja Dan ternyata cuma tiga orang Matem Aion sama Genah Well katanya ada satu pembantunya sih Aku gak tau coy Oh my god Aku harus lebih kuat lagi dari ini coy Keliatannya tadi matem kuat banget coy Armor-armornya Bahkan dia bisa kasih kekayaan seperti ini What Wah Kalau nyerang mereka sih Gak sembarangan coy Harus persiapan banyak coy Aku ngomong Aku perlu waktu Buat Mempertimbangkan Tapi no No Itu cuma bahas aja Supaya dia gak tau Kalau misalnya aku nolak loh Jadi masih status quo Ya intinya dia taunya Aku belum mihak siapa-siapa gitu loh intinya Gile Bisa-bisanya aku diajak Buat ikut organisasi mereka Ntar aku dicap Adu domba juga Aku gak mau nambah masalah Cabutlah Nah sekarang Udah lah bikin rumah dulu Aku perlu shelter sementara kawan Boom Hah Tau-tau udah kaya gua Ya Ini hasil aku main seharian Sekarang udah malem coy Yes Dan aku dikelilingin sama om-om zombie Gak bisa habis woy Ini aku bikin rumah ini Di tengah hutan kawan Sengaja Untuk mengasingkan diriku sendiri Apakah ini yang disebut sebagai Orang asing guys I can speak English After I diasingkan Ternyata ini solusinya Buat orang Indonesia Yang gak bisa bahasa Inggris You tinggal diasingkan guys Supaya jadi orang asing Let's go Udah malem-malem Pemikiranku kacau guys Nah kawan Tadinya Jadwal kita sekarang adalah Enchant Helmet kita ya Sama boots kita yang diamond Tadinya aku pengen begitu kawan Terus aku ada kepikiran satu Aku tiba-tiba keinget Satu tempat coy Dimana kita nyimpen kekayaan kita Ender chest Wah Kekayaan kita loh Terkunci semua di ender chest Jadi let's go Kita buat guys Let's go By the way Ini rumah sementara aku guys Aku pengen kasih tunjuk ke kalian Dari depan Tapi hujan Dan banyak zombie Aku takut diculik Tapi setelah aku buka Kekayaan kita Kayaknya bisa sekarang Kawannya kita menyerangnya Woohoo Hello kekayaanku Bahkan kita punya dragon Eh Jujur aja Semenjak aku Duplikasi ini dari Maffles Ini belum aku pake sama sekali Kayaknya beneran gak guna deh Ah Aku jadiin telur ciplok kali ya Mantep kali ya guys Ender dragon Fix mimpi buruk ini Kedua telurnya Dipegang aku sama Maffles Eh bentar-bentar Well aku dipinjemin Kawan direntalin sama elbow Nia Baju sama celandanya Netherite Kita ganti aja deh Helm sama kakinya Ya lumayan lah ya Elytra fishing rod Dan pig x ku masih ada Bye bye iron pig x rendahan Termakanlah clear leg Aku udah muak pake kamu ya Iron pig x Halo sentuhan hati Welcome Halo bro picoli Eh let's go Terlihat seperti baru Nah sekarang kita udah siap Ayo kita jalani misi penting kita Ya itu Terangin ya daerah sekitar rumah kita cuy Serem banyak om-om Ayo kita liat penampakannya kawan Setelah kita lepas resource pack Oh iya gelap sih Oh no Oh no Bikin torch Let's go kawan We are ready Amin Creeper no Well kita udah punya bow Haha One hit Sekarang mereka gak berkutik kawan Kita tinggal taruh torchnya Mengamankan daerah sekitar rumah kita Emang sih ini cuma rumah sementara kawan Tapi aku gak mau Nyawa kita ikutan sementara ya Jadi kita amankan coy Satu lawan 10 ribu Enggak Enggak jadi Ampunam Gila Dia bawa satu kampung beneran Do Setelah melihat itu Enderman disini jadi terlihat family friendly Bahkan Enderman tidak ingin bertengkar denganku kawan Cabut Lazong Dia beneran bawa satu kampung kawan You know what aku pengen battlein ini dulu nih Rusak woy Gara-gara zombie E-e Nah kan gini baik Gak bisa abis jir Nambah mulu Woy Woy Diamuk masa Kayaknya kita ditolak kawan dari pedesan ini ya Kita diamuk sama penduduk sekitarnya kawan Penduduk aslinya gak terima kita disini Woy ada Ada iron Oh oke Mereka harus terima sih Bakalku rampok ya kawannya Eee Kita rampok abis-abisan Sampai celananya aja kita rampok Kita telanjangin mereka Let's go guys Ayo ada masalah Ya mati sendiri Gila aku men-cyber bully zombie-zombie ini guys Aku saat kesepian kawan main sendiri Ngobrol juga sama zombie Ngeledeknya zombie Alamak You know what aku tidak semenyedihkan itu ya Aku ngobrolnya sama skeleton Sama aja sedihnya Apa sih ini panah-panah Gue panah meninggal lu Geser zombie Bagus Gelut Gelut Berantem Ber Sumpah mampus Bodyguard gue kejam nih Gelut menggelut Ya ya Kita jadi gamut spektator aja Kawannya menonton Ya mati Satu Ayo Serang dia dong Ya nice Mati dua Saling tusuk-tusukan ya Kalian sangat pintar Ini agak awkward Jangan pojokin aku please Mundur Yes Selera aku gak aneh Aku gak suka sama creeper Jangan berpikir untuk menikahiku Bye Sendirian Bener-bener sendirian coy Aku teringat tawanya Nightdy Aku teringat Tangisnya Corazon Dan aku teringat Teriakan-teriakan budak Plankpolitan Aku kangen Plankpolitan guys Dan sekarang aku sendiri disini Gak ada yang menemani juga mainnya Well ini jam 2 pagi Siapa yang nemenin You know what aku harus segera baikan sama Plankpolitan Ini sungguh menyedihkan untukku Ayolah langsung aja hubungin PGM lah Let's go Baro Kayo Berkah Abon Set Emil Sub indo by broth3rmax Terima kasih.